Nikahi gadis 17 tahun, kakek 60 tahun bilang begini soal ini. Seorang pria dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang usianya disebutkan telah berumur lebih dari 60 tahun berhasil mempersunting seorang wanita muda yang cukup cantik berusia 17 tahun. Kabar ini diviralkan akun Faceboko Lilis Sandra, seorang penis di Pemda Kolaka. Dalam keterangan foto yang dipajang di World FB-nya, Lilis menulis semoga sama Waombadu dan Ika Nurjanah. Ia mengunggah foto-foto sepasang pria dan wanita muda yang disebut sudah menikah. Postingan tertanggal 20 November 2017, pukul 14.47 itu mendapat banyak tanggapan dari warganet. Paling banyak tanggapan meragukan kabar tersebut. Tapi Lilis meyakinkan bahwa informasi yang ia bagi adalah benar. Tadi siang, kemarin, mereka menikah. Suaminya 60 tahun, istrinya 17 tahun, kata Lilis menjawab komentar. Pernikahan itu, kata Lilis, digelar di kuas 19 sampai 20 November 2017. Informasi ini dibenarkan oleh akun lain bernama Ros Diana. Tantaku yang mekat ini perempuan. Mereka menikah di kuas 19 November, katanya. Lilis menuturkan pernikahan Badu dan Ika Nurjanah terjadi di Kelurahan 19 November, kecamatan Wundulaku, Kolangka. Dua orang beda generasi ini menurutnya adalah sesama tukang kebun yang kebetulan lahannya bertetangga, tepatnya di desa Konawaha, kecamatan Samaturu, Kolangka. Lilis mengaku hadir di acara pernikahan tersebut karena mempelai perempuan adalah kerabat teman sekantornya. Bahagia kasihan saya lihat ini cewe, meski malu-malu kucing waktu kita foto, katanya. Saat pernikahan digelar, beberapa tetamu disebut Lilis mencandai mempelai pria yang memang belum pernah menikah. Tapi sang kakek menjawab lugas. Nanti kita lihat sebentar malam. Jangan lihat luarnya, masih sanggup segalanya ini, kata si kakek seperti ditulis-Lilis. Sampai malam ini, ratusan komentar sudah membanjiri lini masa Lilis Sandra. Meski banyak yang tidak percaya, tapi tak sedikit yang menyebut bahwa itu adalah jodoh yang sudah diatur Tuhan. Terima kasih.